Intro Saya berikan contoh pada masa pandemi ini Ada tiga pesan tawhid yang luar biasa mewah Tentang kebesertaan Allah dalam kehidupan kita Orang bisa terpapar COVID-19 ini disebabkan oleh apa? Anda jawab, karena sembrono Ustaz Karena gak hati-hati, karena tidak mengikuti protokol kesehatan Ingat Menpan dua bulan lalu berkata Kluster perkantoran, waktu itu baru-baru muncul lagi 90% dari pegawai yang terkena COVID-19 di kluster perkantoran itu Adalah orang-orang yang paling pandai menjaga protokol kesehatan Sebentar banget mereka hilaf Pas makan harus buka masker sebentar Kena Ada lagi kita dapati Orang yang sangat hati-hati Para tenaga medis, lihat saudaraku Mereka paling mengerti tentang pandemi, tentang penyakit Tentang keselamatan dirinya dari sisi kesehatan Menggunakan APD lengkap Berhati-hati Tapi banyak yang terkena Ada orang yang tidak bisa makan kalau tidak keluar rumah Perlengkapan seadanya Namun sampai hari ini tidak terkena Ustaz-ustaz ngajar kita tidak hati-hati Bukan Kamu harus hati-hati paling optimal Karena itu syariat Kita pakai masker Jaga jarak Mengikuti semua protokol kesehatan Mencuci tangan Itu syariat Jangan Paparkan dirimu kepada bahaya Pergilah dari Wabah Menghindarlah dari wabah Seperti kamu menghindar dari Binatang buas Dari singa Ini syariat Sama seperti kalau kita sakit Berobat Syariat Artinya kita berobat itu kita dapat pahala Namun sembuh apa tidaknya Bukan kita Tapi Allah Karena itu kita dapati Ada orang yang sakit Harus berobat ratusan juta baru sembuh Atau tidak sembuh Ada lagi Hanya minum rebusan-rebusan daun Atau apa Dia dengar Dia mampunya cuma begitu Allah beri kesembuhan Subhanallah Jadi ada usaha Yang menjadi wilayah manusia Tapi Ada pula Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Yang berlaku Tidak ada hubungannya dengan itu Jadi kena seseorang Atau tidak penyakit ini Sebaik-baik pelindung Adalah Allah Bukan maskermu Bukan hand sanitizer Bukan sabun cuci tangan Bukan Sebaik-baik pelindung Allah Karena itu Menjaga protokol kesehatan Tidak cukup sama sekali Harus menjaga protokol tawhid Harus menjaga protokol taubah Harus menjaga protokol kedermawanan Itu yang dapat menghilangkan kita Mengelak kita dari bencana Allah lah sebaik-baik pelindung Ah perasaan ini Menenangkan kaum muslim ini Bahwa Dia berusaha seoptimal mungkin Mengikuti apa yang dia lakukan Apa yang bisa dia lakukan Tapi dia yakin Kena atau tidak Menjadi catatan Allah subhanahu wa ta'ala Dia juga tidak menjadi fobia Tidak takut sekali Tidak begini Tidak Tidak Ini pertama Pesan tentang Keterlibatan Allah dalam kehidupan Kedua Ketika seorang terkena Dia harus diisolasi Bersama siapa dia di ruang isolasi itu Dia ditinggalkan oleh siapapun Tidak boleh dekat Keluarganya Istrinya Anaknya Orang tuanya Tidak ada yang boleh dekat Semuanya harus pergi dari dia Siapa yang tetap bersamanya di ruang isolasi itu Siapa yang tetap bersamanya Allah Allah tidak pernah pergi dalam kehidupan kita Ini mewah sekali Maka yang perlu kita jaga Jangan kehilangan Allah Kita bisa kehilangan apa saja dalam kehidupan Tapi Allah tidak Pesan ketiga Sudah ditemukan belum obat covid-19 ini Belum Vaksinnya saja belum ada yang berani Klaim 100% dapat melindungi seseorang Belum Masih jauh tahapnya Tapi Lihatlah kenyataan 83% lebih Penderita covid Sembuh Allah ingin memberitahu Bahwa yang benar-benar menyembuhkan itu adalah Allah Bukan obat Ini tawahid Ketika Allah mengirimkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Namun tidak dapat membawa pesan tawahid dalam hidupmu Celaka sekali kita Allah suruh kita ini melihat Allah suruh kita ini merenung Allah suruh kita ini mentadaburi Tafakur Untuk apa? Untuk meneguhkan pesan tawahid Bahwa Allah bersama kita Dalam kondisi Rasulullah terpuruk Selaku manusia Jangan-jangan Allah memang pergi Dan meninggalkannya Jangan-jangan Allah suruh benci dengan dirinya Allah turunkan surah ini Wadduha Subhanallah Allah bersumpah Dengan waktu duha Wadduha Wallayli idha saja Demi waktu duha Dan demi malam Apabila telah menutupi gelapnya Fenomena alam Setiap kali Allah bersumpah di dalam Al-Quran Maka yang perlu kita lihat adalah Isi sumpah setelah itu Bukan sumpahnya Tapi isi Statement Allah subhanahu wa ta'ala Setelah sumpah itu apa Allah tidak pernah meninggalkanmu dan juga tidak benci Apa hubungannya sumpah ini Dengan statement yang sangat powerful ini Dhuha Adalah lambang keberlimpahan cahaya Matahari sedang terang-terangnya Pada waktu duha Keberlimpahan cahaya ini Menjadi inspirasi bagi kehidupan kita Begitulah keberlimpahan Kasih sayang Allah dalam kehidupan Cahaya Bapak-bapak yang berbahagia Memiliki sifat Gesit Sedikit sekali delay-nya cahaya itu Begitu hari gelap Kita menutup jendela rumah Kita menyalakan lampu Langsung terang Klik sepersekian detik Langsung menerangi Itu sifat cahaya Allah bilang dirinya cahaya Allahu nur Allah nurus samawati wal ard Allah cahaya Allah berkata Nabi nur Laka ja'akum nurun Telah datang kepadamu Cahaya Allah juga berkata Al-Quran ini nur Cahaya Cahaya itu Gesit Mudah dipahami Petunjuk Al-Quran ini Petunjuk agama ini Tidak delay Sangat Terang Sangat jelas Seperti cahaya Sifat kedua dari cahaya Ini menarik Tidak pilih kasih Paham? Orang yang tidak kena Sinar matahari duha Karena matahari pilih kasih Atau karena dia yang berlindung Di balik tembok Dia yang berlindung Di balik tembok Ya Dia yang berlindung Di balik tembok Begitu juga Orang yang tidak Mendapatkan Cahaya Allah Tidak mendapatkan Cahaya syariat Tidak mendapatkan Cahaya hidayah Dia yang berlindung Di balik tembok Fanatisme Di balik tembok Kebodohan Di balik tembok Kemalasan Di balik tembok Kesombongan Di balik tembok Iri dengki Seperti ahli kitab Tidak sampai kepada mereka Ilmu sampai Tetapi karena mereka Berlindung di balik tembok Iri Di luar dugaan mereka Bahwa nabi terakhir itu Dari bangsa Arab Bukan dari Bani Israel Menolak Karena itu Syaitan Menolak Perintah Allah Untuk sujud kepada Adam Dia berlindung Di balik tembok Aku kan lebih baik Dari dia Subhanallah Jadi orang yang Tidak mendapat Hidayah Allah Bukan Allah Pilih kasih Bukan Jangan menyalahkan Allah Cahaya hidayah Tidak pilih kasih Seperti cahaya Demi waktu duha Demi malam Subhanallah Keseimbangan Dalam kehidupan Diajarkan oleh Allah Lalu Allah Memberi statement Ketenangan hati Fenomena alam Berjalin Kait Dengan fenomena hati Bahagia Damai Dalam hatimu itu Kalau kamu dapat Menjalani kehidupan ini Secara seimbang Kamu dapat Membaca bagaimana Keadaan Dan apa respon Yang harus kamu lakukan Ketika itu Kamu gak boleh Selalu letih Ada hak bagi Fisikmu Ada hak bagi dirimu Untuk istirahat Untuk diam Untuk merenung Untuk Muhasabah Ada keseimbangan itu Allah bersumpah Di dua ayat Pertama Dalam surat Abduha Yang jumlah Seluruhnya Sebelas ayat Bapak-bapak Kalau ada mushab Bisa buka Karena menarik sekali ini nanti Susunan-susunannya itu menarik Wadduha Wallayli idha saja Lalu Allah katakan Mawadda'aka Rabbuka Wamaqalah Kita akan Kupas Keindahan-keindahan Bahasa Dan bagaimana Diksi Al-Quran Yang luar biasa Orang-orang Arab Tidak mungkin bisa Menandinginya Apalagi non-Arab Saya Sampaikan dulu Susunan yang luar biasa Dari struktur Di dalam surat Abduha ini Setelah Allah Bersumpah Di dua ayat pertama Sisanya ada berapa ayat Berarti Sembilan ayat Sembilan ayat ini Kalau kita Kelompokkan Menjadi luar biasa sekali Di tiga ayat pertama Ayat ketiga Keempat Dan kelima Allah memberikan Satu Satu Undang-undang kehidupan Ini harus kita bawa Kemana-mana Bahagia Kalau kita Mengikuti Aturan kehidupan ini Jadi di ayat ke Tiga Empat Lima Itu adalah Undang-undang kehidupan Pedoman Jangan pernah lepas Allah tidak pernah Meninggalkanmu Tidak pernah Membenci Akhirat Lebih baik Daripada Permulaan Allah Pasti akan Memberimu Sampai Kamu merasa Ridho Ini Tabiat kehidupan Tiga itu Kelompok Kedua Bukti Bukti Bukankah Allah telah Mendapatimu Dalam keadaan Yatim Bukankah Allah mendapatimu Dalam keadaan Yatim Lalu Allah yang Mengurusmu Dan dia Mendapatimu Dalam keadaan Bingung Maka dia Menunjukmu Dan dia Mendapatimu Dalam keadaan Berkekurangan Lalu Allah Membuatmu Berkecukupan Tiga ayat kedua Bukti Tiga ayat Yang terakhir Itu adalah Sikap yang harus Kita ambil Aksi yang harus Kita ambil Kepada anak yatim Jangan semena-mena Kepada peminta-minta Jangan kamu Hardik Akan nikmat Allah Maka kamu tampakkan Dengan kesyukuran Perhatikan Kelompok pertama Undang-undang kehidupan Kelompok kedua Dalil Buktinya Dari undang-undang itu Kelompok ketiga Aksi yang harus kita lakukan Respon yang harus kita Lakukan dari itu Kalau kita bagi Tiga ayat Tiga ayat Tiga ayat itu Kita dapati Susunan yang luar biasa Ayat pertama Dalam kelompok yang pertama Dalilnya Ada di ayat pertama Di kelompok yang kedua Aksinya Ada di ayat pertama Di kelompok ketiga Maka kita baca Tuhanmu gak pernah meninggalkanmu Tidak pernah membencimu Bukankah dulu kamu yatim Gak punya siapa-siapa Allah yang mengurusmu Allah yang mengurusmu Maka kepada anak yatim Kamu jangan berlaku semina menah Subhanallah Ayat yang kedua Kelompok pertama Yang akhir selalu lebih baik Dari permulaan Dulu di awal Kamu bingung Allah yang memberimu petunjuk Orang yang bertanya Meminta penjelasan sesuatu Jangan kamu hardik Begitu juga ayat yang ketiga Allah pasti akan memberimu Dia telah mendapatimu Dalam keadaan miskin Lalu dia mencukupkanmu Maka dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Tampakkanlah dengan kesyukuran Tiga kelompok itu Luar biasa Susunan Al-Quran Sekarang kita kupas Diksidan Dan maknanya Dalam satu riwayat disebutkan Perempuan Quraysh ini berkata Tuhanmu telah meninggalkanmu Meninggalkanmu dan membencimu Tapi Allah tidak menjawab Tidak Atau Tuhanmu tidak meninggalkanmu Bukan hajarah Bukan tarakah Pergi meninggalkan sebenarnya Hajarah atau tarakah Wadda'a apa arti wadda'a Wadda'a itu artinya Say goodbye Mengucapkan selamat tinggal Apa makna say goodbye Berpamitan Apa maknanya Akan kembali Kita kalau pamitan Berarti akan Kembali Allah ingin katakan kepada Nabi Allah Berpamitan sebentar pun Tidak akan dari kehidupanmu Muhammad Paham? Kalau Allah berkata Allah tidak mungkin pergi Meninggalkanmu selamanya Biasa Allah ingin berkata kepada Nabi Allah mengucapkan goodbye Kepadamu Muhammad Sebentar saja Allah pamit dari kehidupanmu Tidak bakal Artinya setiap waktu Allah akan selalu bersamamu Mawadda'aka Engkau Muhammad Seluruh Perhatikan Ini juga hukum dalam tafsir yang luar biasa Seluruh Ucapan yang Allah tujukan kepada Nabi Datang dalam bentuk orang kedua tunggal Anda Engkau Berlaku bagi umatnya secara personal Apa maksudnya? Perhatikan Allah Kalau memerintahkan orang-orang beriman Memerintahkan manusia Itu menggunakan panggilan Bentuk orang kedua plural Kalian Ya ayuhalladzina amanut taqullah Hakkatu qatih Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian semua Dengan sebenar-benar taqwa Itu seperti saya ceramah sekarang Di depan bapak-bapak sekalian Ucapan saya ini berlaku kepada semua Umum Tapi kalau Allah berkata Dalam bentuk orang kedua tunggal kepada Nabi Maka seperti Allah berkata Kepadamu sendiri Melatihmu secara sendiri Bukan orang lain Seolah-olah Allah berkata begini Faris Aku tahu persoalan hidupmu Aku tahu yang berat yang kau rasakan sekarang Aku tahu tantangan-tantanganmu Aku tahu urusan keluargamu Aku tahu urusan ekonomi Tapi Allah tidak pernah meninggalkan Engkau Faris Paham Semua Semua kata-kata Allah Yang ditujukan kepada Nabi Dalam bentuk orang kedua tunggal Itu kalau kita baca pada hari ini Seperti Allah sedang berbicara kepada kita Secara khusus Ya Allah Allah seperti menyebut namamu Eh Ahmad Ali Ya Pak Zainal misalnya Pak Budi Allah tidak pernah pamit sebentar pun dalam kehidupan Seolah-olah Allah sedang berbicara langsung Dan tahu persoalanmu ketika itu Allah tidak pernah pamit sebentar pun dalam kehidupan juga tidak mungkin membenci Membenci siapa? Membenci Nabi Tapi di Kola Allah tidak sebutkan objek Seperti Wada'a Allah sebutkan objek Kalau mengikuti kaidanya Harusnya ayat ini berbunyi Ma wada'aka Rabbuka wa maqolaka Allah tidak mungkin membenci Meninggalkanmu Allah tidak mungkin membencimu Tapi kata objek Objek kamu di dalam membenci Allah tidak sampaikan Karena memang tidak mungkin Allah benci Saking sayangnya Allah kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ma wada'aka rabbuka wa maqala Walal'akhiratu khairu lakaminal ulah Selalu Yang akhir itu lebih baik daripada yang pertama Ayat ini menurut para ahli Tafsir bisa bermakna dunia dan akhirat bisa bermakna masa depan dan masa sekarang Artinya dia berlaku Jika kita sebut artinya adalah Dan di akhirat nanti kehidupan jauh lebih baik daripada yang engkau hadapi di dunia ini Bisa Maka bersabarlah dengan syariah Bersabarlah dalam perjuangan Bersabarlah dalam hijrah Bersabarlah dalam infak Bersabarlah dalam musibah Bersabarlah dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah SWT Karena akhirat nanti lebih baik Atau Bersabarlah dengan apa yang kamu hadapi hari ini Karena besok selalu akan lebih baik Bapak-bapak bisa buktikan ini dalam kehidupan kita Orang mau bilang zaman ini susah Zaman ini apa Pelonjakan penduduk dunia nanti orang berebut Resource berebut Berebut apa Sumber daya alam dan seterusnya dan seterusnya Coba lihat Saya berani katakan Semakin hari di dunia ini semakin abundance Semakin berlimpah Akses kepada air Di Afrika dulu dengan sekarang Jauh lebih mudah sekarang Bahan bakar minyak Sama Harta Sama Uang Sama Jadi betul hadis nabi Di antara ciri akhir zaman nanti adalah Orang susah untuk sedekah Kenapa? Berlimpah Maka kita bersegera sekarang Mumpung ada yang Mumpung ada peluang untuk bersedekah Na'udzubillah Kalau kita sampai kepada zaman Di mana kita bingung Mau berikan siapa Orang nolak Orang tamat SD 20 tahun yang lalu Susah beli motor Sekarang tamat SD Mudah beli motor Semakin zaman Semakin berlimpah kehidupan ini Karena itu Orang mukbin punya harapan Menghadapi kehidupan ini Beda dengan orang yang tidak beriman Syariat berkata ini Kenyataan berkata itu Akal juga menerima Mengapa kita memikirkan Merisaukan sesuatu Yang berbeda dengan realita Yang berbeda dengan keterangan syariat Bingung saya Dengan orang yang pelit Dengan alasan Ah kita pikir masa depan Nanti kita pikir Subhanallah Ini juga Bekal yang baik Ketika kita memperoleh ujian Saya yakin Setelah pandemi ini berakhir Dunia ini Alamnya Budaya kerja Hubungan keluarga Serta Kebiasaan-kebiasaan manusia Tentang kebersihan Tentang kepedulian Tentang apa Insya Allah Akan lebih baik Daripada masa sebelum pendiri Dalam kehidupan Nabi juga begitu Ajaib Nabi sedang memperoleh Tantangan Tekanan 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 Yang luar biasa Dari Quraish Ini awal-awal dakwah ini Masa merintis yang luar biasa Namun Allah Membuncakan harapan Yang luar biasa Kepada diri Nabi Jangan putus asa Muhammad Semakin hari Akan semakin mudah nanti Akan semakin banyak Pembelamu Akan semakin banyak Terus begitu Ya Coba bayangkan Kaum muslimin pertama-tama dulu Bagaimana mereka Sembunyi-sembunyi Ya Nabi berdakwah Sembunyi-sembunyi Tiga tahun Gak sampai Seratus orang Yang beriman Dalam masa tiga tahun itu Sabar sekali Nabi Artinya Nabi berdakwah Setiap hari Belum tentu dapat 15 hari baru dapat Dua 15 hari baru dapat Ya Allah Atau dapat satu orang Setiap 15 hari Kalau kita ikut pendapat Sekitar 45 Sampai Sampai 80 orang Sekitar itu Tiga tahun itu Setelah masa tiga tahun Nabi harus berdakwah Secara terang-terangan Harus menampakkan Siapa Dirinya Dan apa agama ini Umat Umat Nabi yang lain Belum Masih sembunyi-sembunyi Nabi yang mulai terang-terangan Umatnya belum Mereka masih Sembunyi-sembunyi Belajar di rumah Al-Arqam Bin Nabil Arqam Di dekat sofa Rumah Al-Arqam Umur 16 tahun Dari Bani Mahzum Sukunya Abu Jahal Rifal utama Bani Hashim Keluarga Nabi Keamanan rentan sekali Pada waktu itu Kalau ketahuan Entah seperti apa Nasib Al-Arqam Bin Al-Arqam Sampai Tahun berapa Sampai tahun 6 Hijriah Kenabian Sampai tahun 6 Kenabian Ketika Umar bin Khattab Masuk Islam Umar datang Ke Al-Arqam Setelah bersaksi Bahwa dia adalah Seorang Muslim Yang pertama kali Diucapkan oleh Umar bin Khattab Adalah Ya Rasulullah Kenapa harus sembunyi-sembunyi Kita kan berada Di dalam kebenaran Lalu Dua rombongan Kaum Muslimin Langsung ke Masjid Al-Haram Satunya Di bawah Kepemimpinan Hamzah bin Abdul Muttalib Satunya Di bawah Ya Dibawa oleh Umar bin Khattab Radulullah wa'anhu Subhanallah Menjadi lebih mudah Menjadi lebih mudah Menjadi lebih mudah Sampai akhirnya Era Madinah Lebih mudah lagi Sampai akhirnya Era Umar bin Khattab Radulullah wa'anhu Ya Hampir seluruh dunia ini Beriman Subhanallah Sepertiga lebih Ya Permukaan bumi ini Telah menerima Islam Walasau fayu'ti Karabbuka fatar Doh Dan sungguh Tuhanmu akan memberimu Sampai engkau merasa ridho Ayat ini menarik Kenapa? Sungguh Tuhanmu akan memberikan Sesuatu kepadamu Muhammad Sampai engkau senang Ini kata-kata Kepada siapa? Kepada siapa? Nabi Muhammad Tapi sebenarnya Ayat ini adalah nikmat Yang paling besar Bagi umat Muhammad Allah Akan terus memberi Apapun Sampai engkau merasa ridho Muhammad Ayat ini sebenarnya Nikmat yang paling besar Bagi umat Muhammad Apa kata Ibn Abbas Yang dimaksud Dengan ridho Di sini apa? Rasulullah Tidak akan Pernah ridho Sampai seluruh Umatnya masuk Kedalam surga Ya Allah Anda lihat Bagaimana Rasul Bagaimana sayangnya Rasul Bagaimana pembelaan Rasulullah Sampai detik terakhir Nanti di akhirat Dia terus menghadap Allah SWT Mengharapkan Kebaikan Allah SWT Memberikan syafaat Kepada umatnya Sampai tidak ada Yang tersisa sedikitpun Di dalam neraka Untuk nanti keakhirat Lalu bagaimana Hubungan kita dengan Nabi SAW Mengharukan sekali Ketika Imam Subuh tadi Pada rakaat Pertama Ayat terakhir tadi berkata Ada pun orang-orang yang beriman Kepadanya Kepada Rasul Orang-orang yang beriman Kepada Rasul itu Buktinya apa Mereka membelanya Membela Rasulnya Dan menolong Rasulnya Serta beriman Serta beriman kepada Cahaya terang Al-Quran yang Diturunkan bersamanya Itulah syarat-syarat Untuk memperoleh Kejayaan di dunia Dan di akhirat Beriman kepada Rasulullah Membelanya Menolongnya Serta mengikuti Al-Quran yang Diturunkan bersamanya Cuma itu Syarat untuk sukses Di dunia Dan di akhirat Selamat menikmati